Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua, jumpa lagi di bekas Tube Channel membahas seputaran ciri-ciri sepatu original dan berbandingan dengan sepatu yang VK2KW khusus di sepatu bekas atau sekat namun bisa juga dipraktekan di sepatu yang baru di konten kali ini saya akan membahas cara membedakan sepatu dari brand adidas yang asli atau palsu khususnya di sepatu yang baru ya beserta dengan box karena ini terkait kode-kode yang tertera di box teks SKU box dan teks yang terdapat di sepatu adidas yang terutama itu di dalam sepatunya ya biasanya di lidah sepatunya oke teman-teman ini saya akan tampilkan langsung informasi ini penting untuk teman-teman mengetahui kalau teman-teman beli sepatu adidas itu yang baru teman-teman bisa perhatikan contoh foto yang akan saya tampilkan di layar video dan dengarkan penjelasan dari saya oke ini dia teman-teman contoh dari sepatu adidas yang VK2KW ya atau palsu disini saya telah memberikan contoh di layar video contoh dari teks yang ada di insole sepatu yang biasanya di lidah sepatu adidas ataupun yang di dinding dan juga ini ada contoh dari teks SKU ya yang terdapat di box sepatu adidas teman-teman bisa perhatikan contoh foto yang telah saya tampilkan di layar video dan sudah saya tandai dengan tanda panah bagian-bagian yang harus teman-teman ketahui perbedaan di sepatu adidas yang KW dengan yang original disini di contoh foto ini adalah contoh foto yang KWnya teman-teman bisa perhatikan tanda panah yang telah saya berikan pada contoh foto ini disini tujuan tanda panah ini mengarah pada hashtag di insole sepatu adidas ada teks di dalam teks tersebut ada logo hashtag khususnya di teks sepatu adidas ya ada logo hashtag dan ini harus teman-teman ketahui dan harus dibandingkan dengan hashtag atau enpo hashtag yang terdapat di teks SKU adidas itu yang di depannya biasanya di depan dia yang ada ukuran sepatu nomor model sepatu dan juga ada terdapat nomor hashtagnya PO hashtag atau EAN PO hashtag biasanya posisinya itu di bawah logo barcode batang sesuai dengan contoh foto yang telah saya tampilkan di layar video ini disini harus teman-teman bandingkan atau samakan ya kode hashtag yang terdapat di insole sepatu dan di teks SKU box di contoh foto ini tag yang di insole ada dua kanan dan kiri di contoh foto ini saling berbeda antara tag sepatu yang kanan dan yang kirinya teman-teman sesuai dengan contoh foto hashtag nomor hashtag di teks kiri sebelah atas disini berbeda ya dengan hashtag tag di sebelah kanannya bisa teman-teman perhatikan di sebelah kiri dia hashtagnya nomornya 13 2808 366 di sebelah kanan hashtagnya nomornya 13 290 4436 jadi berbeda 4436 dan 8366 ini berbeda disini aja sudah ketahuan nomor hashtagnya tidak sinkron teman-teman walaupun sama misalnya sama ya hashtag di tag insole nya sama bandingkan dengan teks SKU yang terdapat di box ya teks SKU box EAN PO hashtag disini harus sesuai dengan yang tertera hashtagnya di teks insole disini di hashtag atau PO hashtag yang terdapat di SKU box 13 129044436 teman-teman disini ada persamaan dengan salah satu hashtag yang terdapat di teks insole nya contoh foto di sebelah kanan atas ya disini sama namun yang di sebelah kiri nomor hashtagnya berbeda artinya sepatu ini palsu teman-teman nomor hashtag ini kode resmi pembuatan sepatunya teman-teman jadi ini ketiganya harus sesuai ini adalah contoh foto yang KW demikian oke teman-teman itu tadi contoh nomor hashtag yang berbeda atau contoh sepatu adidas yang palsu teman-teman dari nomor hashtagnya itu bisa ketahuan bahwasannya sepatu tersebut itu palsu khususnya sepatu adidas yang baru ya berserta dengan boxnya jadi informasi itu bisa kita dapat atau bisa kita ketahui apakah sepatu adidas yang kita beli itu asli atau tidak dari nomor hashtagnya atau E-A-N-P-O hashtag dia ada 9 angka oke saya akan tampilkan contoh foto yang originalnya nomor kode hashtag yang sesuai teman-teman bisa perhatikan contoh foto yang akan saya tampilkan di layar video dan dengarkan kembali penjelasan dari saya oke teman-teman ini dia contoh foto sepatu adidas yang baru ya berserta dengan box hashtagnya sesuai ini yang original yang saya tampilkan di layar video ini contoh foto textnya yang tag di install dan tag sku box teman-teman bisa perhatikan sesuai dengan tanda panah yang sudah saya arahkan di masing-masing contoh foto yang di tag sku boxnya nomor ea npo hashtagnya adalah 1228 62511 ini harus disesuaikan dengan nomor hashtag yang terdapat di tag install teman-teman perhatikan ya tanda panah di tag install di sebelah bawah di masing-masing contoh foto tag kanan dan kiri yang sudah saya berikan terhadapannya ini teman-teman perhatikan nomor hashtagnya di sebelah kiri hashtagnya 1228 68 62511 di sebelah kanan 1228 62511 juga ini kanan dan kiri sesuai dan kanan dan kiri sesuai juga dengan nomor ea npo hashtag yang terdapat di tag sku boxnya jadi saya beritahukan lagi ya posisi nomor ea npo hashtag terdapat di tag sku di sebelah kanan bawah tepatnya di bawah logo barcode batang dan contoh foto ini original ya teman-teman ini salah satu ciri-ciri dari sepatu adidas yang asli lalu teman-teman beli yang baru kemudian baru dicek dari segi desain sepatunya demikian oke teman-teman itu saja yang bisa saya sampaikan terkait cara mengetahui sepatu adidas yang baru ya kalau kita punya yang baru beserta box ataupun yang second namun ada box aslinya cara melihat yang pertama sesuaikan nomor kode yang terdapat di teks SKU box dan kode atau nomor kode yang terdapat di teks insole dari nomor model sepatu size dan yang terpenting juga nomor hashtag pada teks insole sesuaikan dengan yang tertera di teks SKU box setelah sudah sesuai semua kemudian barulah teman-teman cek dari segi desain kerapihan pola bahan warna dari keseluruhan desainnya itu kalau sudah semuanya teman-teman periksa sesuai maka sepatu yang teman-teman mau beli ataupun yang sudah dibeli ataupun yang teman-teman punya itu asli teman-teman demikian saja informasi yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua khususnya pecinta sepatu adidas kalau ada kesalahan dari saya atas informasi yang sudah saya sampaikan saya mohon maaf teman-teman kalau ada kalimat atau kata-kata saya yang berlibat atau kurang jelas harap maklum support terus channel ini dengan cara di like di share dan tentunya jangan lupa juga di subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh